Ku ingin kau berada di sisiku dalam waktu sukara atau bahagia Oh cinta penjadikanlah dinpa hamba ini Cinta kau berikanlah kekuatan untuk meniti jubaan darimu Semoga hari kami kembali menyinari Cinta kau berikanlah dini Sayang? Terima kasih Kejutan Kejutan Sebenarnya saya nak kejutan sayang tapi dah terbalik Tak ada Saya ingatkan awak tak suka Rania Rupa-rupanya awak berpakat dengan dia buat kejutan kepada saya Ya Terima kasih Terima kasih Kita ini tak sempat pergi bantuan, kan? Agaknya sebab itulah Rania dan juga Zafril itu sengaja suruh kita buat perniagaan di sini Sekali dengan perniagaan kita Awak tahu, kan? Untuk isteri yang saya cintai Sayang Rania dah mengandung, sayang Cepatnya? Ya Saya pun Kalau boleh Nak kita ini Cepat-cepat sikit ada anak Benda Syafiq Awip, kau nak minum, tak? Baiklah Kata nak balik dua hari lepas Kenapa hari ini pun muncul? Aku balik kampung jumpa dengan Pak Ngah aku. Ada hal sikit berbincang dengan dia. Selalu sangat sekarang balik kampung. Dana penyelidikan itu jangan salah guna untuk benda lain. Kau masih ada kontrak dengan Citra Holding. Ingat itu? Ya, aku tahu. Aku guna sikit sajalah. Aku balik kampung sebab ada hal penting yang aku berbincang dengan Pak Ngah aku. Itu saja. Bincang apa lagi? Hal apa? Kau jangan nak bagi muka sangat pada keluarga kau itu. Masa kau susah dulu, ada mereka tolong kau. Tak ada kan? Benda yang ada ini jaga dengan baik. Jangan sampai terlepas. Okey. Aku minta maaf. Tidak. Ifan, kita dah buat perjanjian. Aku dah tolong kau yakinkan Tan Sri. Kau jangan malukan aku, boleh tak? Aku dah cakap dengan kau. Aku tak suka orang kerja main-main. Okey, okey, okey. Aku minta maaf sekali lagi. Aku memang buat kerja bukan main-main. Okey. Esok juga aku akan mula kerja aku. Kau ini kenapa? Kau okeykah? Rania. Jom mengandung. Sayang. Kenapa pula awak nak kena jaga-jaga, sayang? Kita ini kan suami isteri yang sah. Kalau awak mengandung telefon, sayang, apa masalahnya? Sayang, saya tak bersedia nak kena jaga lagi. Sebab nanti kalau ada anak, saya tak boleh manja dengan awak. Sekarang ini, saya rasa tak sukalah ada anak. Okey, okey. Saya ikut cakap awak, tapi sayang, janganlah melambut sangat, sayang. Nanti orang ingat saya tak pandai pula. Alah, sayang ini, biarlah orang nak cakap apa pun. Yang penting, awak gembira, saya bahagia. Awak sayang saya, saya sayang awak. Zafria, memang aku berjanji tak akan mengandungkan benih orang lain dalam rahim aku. Tapi jangan salahkan aku. Kerana Rania lah aku terpaksa langgar sumpah aku sini. Rania, kau kena bayar balik pengkhianatan yang aku dah buat tak ada Zafril. Kau yang merancang semua ini. Kau akan terima akibatnya. Tan Sri. Syafiq. Rania dah kahwin. Ridwan pun dah kahwin. Kamu ini bila lagi? Macam mana saya nak kahwin, Tan Sri? Calon pun saya tak ada. Mustahil. Abah tak yakin kamu tak ada calon. Orang kacak kerja baik. Takkan tak ada calon? Mana ada saya macam itu, Tan Sri. Tapi, saya biasa saja tak ada apa yang special pun. Lagipun, siapalah nak kahwin dengan anak yang tempi hatu macam saya ini. Dan kalau saya nak kahwin sekalipun, siapa yang nak uruskan hal-hal perkahwinan saya itu? Kenapa kamu cakap macam ini? Kamu kan sebahagian daripada keluarga ini. Lagi remaja, lagi abah dah pesan. Keluarga ini adalah keluarga kamu. Kalau kamu nak kahwin, kami boleh uruskan semuanya. Ibu tentu suka. Maafkan saya. Rania. Ada apa? Nanti, nanti, nanti. Sebelum Rania nak cakap apa-apa kepada Datuk. Rania, tolong bagitahu Syafiq yang Rania nak melahirkan anak tak lama lagi. Suruh dia kahwin cepat-cepat. Tak ada komen. Ini, Datuk, tadi Zafir telefon. Dia cakap dia dah dapat kerusi dia dah dengan syar partner kita dekat Singapura itu. Dia dapat harga 15% dari apa yang kita sangka. Wah, itu sangat bagus. Bagus. Itulah, Zafir tak sabar-sabar nak Rania beritahu Atuk. Eh, berapa pula nak beritahu Atuk? Atuk rasa akan semuanya pada mereka. Biarlah mereka orang yang uruskan. Memanglah, kita orang dapat kuasa mengurus dan buat keputusan. Tapi, dia nak Atuk tahu yang Atuk tak silap melantikkan dia sebagai COO dekat Citra Holding. Rania, Atuk tak pernah silap membuat pilihan. Termasuk melantik dia sebagai COO ataupun menjadi suami berkamu. Terima kasih, Atuk. Eh, nanti bila Zafir dah balik, aku nak ajak dia pergi klinik. Aku nak kau beritahu Zafir persiapan dia untuk jadi ayah. Okey? Boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah dulu. Ya, okey. Tengok Syafiq. Macam mana terujanya Rania dan Zafir nak dapatkan anak-anak? Kamu ini kena kahwin cepat-cepat. Kalau kamu tak ada calon, Abah dan Ibu boleh turun cari, kan? Tak silap saya nak fokus pada kerja saya. Lagipun, saya rasa tanggungjawab saya pada keluarga ini semakin besar. Dan saya nak pastikan saya dapat menjaga keluarga ini dengan sebaik mungkin. Abah tahu, sebenarnya kamu ini memang nak balas jasa kami seharusnya kamu belajar dulu. Tapi dalam masa yang sama, kamu terpaksa fikirkan diri kamu juga. Takkan kamu nak membujang sampai tua. Kamu ini patah hati ke? Tak adalah Tafir. Tafir. Sayang. Kamu nak pergi mana, sayang? Nak balik KL. Nak balik KL sekarangkah? Alah... Bukankah kita dah janji habis mesyuarat kita nak pergi Singapura? Kenapa tiba-tiba awak nak balik KL pula, sayang? Halimun kita macam mana? Saya datang ini nak gantikan tempat sayang. Sekarang ini sayang ada di sini. Buat apa yang ada di sini? Buat masa saja. Alah... Tak payahlah balik KL dulu, sayang. Habis itu halimun kita macam mana? Awak tak nakkah, sayang? Nah, halimun itu nanti-nanti pun boleh, kan? Betul awak nak balik KL sekarang, sayang? Betul. Sekejap. Terima kasih sekejap, ya. Jumpa lagi, ya? Syarab. 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 Saya terbaru Papa dan Papa ada masukkan nama Zara sekali. Yalah, Papa bimbang kalau terjadi apa-apa, nasib Zara tak terbela. Papa? Kenapa Papa cakap macam itu? Papa yang sakit itu Makcik Amirah. Papa tak sakit. Papa, Papa kena kuat kalau Papa nak jaga Zara. Papa tahu, Rania. Lebih baik Papa bersedia. Kita tak tahu apa yang akan jadi lepas ini. Aku tahu kau tak bodoh, kan? Kau boleh baca semua isyarat aku. Kau sengaja, kan? Kau suruh abang kau pergi JB walaupun dia cirit-pirit. Sebab kau tak nak aku berdoa dengan Zafril. Zafril, suami aku. Dia suan abang aku. Kau jangan ingat aku tak tahu. Kau bagi abang aku culak supaya dia cirit-pirit tak dapat pergi JB. Kan? Alu, kesianyaran aku ini. Semua musihat aku pun kau tahu. Tapi itu okey. Selepas ini aku akan siapkan diri aku dengan musihat yang lagi hebat. Kau nak apa sebenarnya ini? Kau itu sebagian daripada keluarga ini. Abang aku, Rizwan, sayang kau. Cintakan kau. Tak cukup lagi ke? Tak! Kau rampas cinta aku. Kau rampas hak aku. Selagi aku tak dapat hak aku balik, selagi itu kau akan terima akibat dia. Faham? Mulai alam. faam? He? He?! He? Belum kau rupakan paksaan cinta kau itu padarannya. Kau akan meracun dengan diri kau. Kau langsung tak ada percinta tahu. Rania dah kahwin dah. Dah mengandung pun. Kau tak faham. Berhati cinta sejati. Ia tak akan hilang. Sampai bila? Sampai mati. Syafiq, sebagai kawan aku nasihatkan kau jangan buat macam itu. Lagipun Rania tak pernah anggap kau lebih dari seorang kawan. Kawan baik. Sebahagian dari keluarga dia. Anggapan mereka tak penting. Habis hati kau macam mana? Mereka tak pernah rampas apa yang ada dalam hati aku ini. Syafiq. Ifan. Aku lebih suka kalau kau fokus pada kerja kau. Aku dah beri kau detail. Kau buat saja apa yang ada di situ. Soalan ini. Itu soalan peribadi aku. Faham? Soalan kaya. Sayang. 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 Sihat sahaja. Sihat. Awak rasa gembira. Sihat. Alhamdulillah. Eh, sekejap ada sesuatu. Apa itu? Oh! Mummy kirim. Kan awak cakap awak terima sangat nak makan makanan awak. Awak singgah rumah Mummy, ya? Ya. Saya sempas. Orang Enak. Bolehlah. Takkan cemburu, kot. Zafri akan suami Rania. Zafri akan suami rancangan tadi. Selamat tinggal. Aduh. Ibu lapis. Lagi Zara suka. Zara sayang Papa tak? Kakak Papa. Kenapa? Ada kedai dia macam itu? Mestilah Zara sayang Papa dan Ibu. Zara sayang banyak tahu. Papa pun sayang Zara. Walaupun Papa tak selalu datang jumpa Zara. Tapi Zara tetap di hati Papa. Zara tahu. Hei, yakah? Macam mana tahu? Ibu selalu cakap. Papa. Betulkah Ibu dah nak mati? Hei, siapa cakap macam itu? Doktor cakap Ibu sakit kanser. Kawan Zara, Nenek pun sakit kanser. Tak lama lepas itu, dia mati. Kalau Ibu mati, Zara ini macam mana? Zara, Papa akan ada. Kalau Papa tak ada juga... Papa tak akan ke mana-mana. Papa akan hidup lama untuk Zara. Dah, makan. 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 Dia buat apa ini, sayang? Saya tukar frame gambar itu. Papa, bukankah kita baru saja letak gambar kahwin kita dalam frame ini, sayang? Tadi, saya cuci-cuci atas ini. Lepas itu, jatuh dah pecah. Jadi, saya tukarlah frame baru. Cantik, kan? Cantik. Sayang, tadi kan saya keluar makan dengan Zafril, tahu? Dengan klien-klien kita orang. Mereka semua sibuk ucap tahniah pada Zafril. Yalah, Zafril kan tak lama lagi nak jadi bapak, kan? Tapi saya jelaskan, sayang. Jelaskan? Kenapa? Yalah, sepatutnya saya yang dapat anak dulu, bukannya Rania. Saya kan abang dia. Sayang, berapa kali saya nak cakap? Saya tak bersedia lagi nak berkongsi kasih. Saya tak nak ada orang lain antara awak dengan saya. Orang lain itu siapa, sayang, kalau awak mengandung? Baby itu anak kita, bukannya orang lain. Saya tahulah tapi masalahnya, berapa kali saya nak cakap? Saya tak nak berkongsi kasih dengan orang lain. Sayang. Terima kasih banyak. Sebab awak sayang saya lebih-lebih. Saya tak faham yang mana satu ini. Zafril, bekas tunang Dini. Dia berkahwin dengan Rania. Dan Dini berkahwin dengan Rizwan, anak sebelum Dato' Harum itu. Dan kau pula sukakan Rania. Macam mana kau orang boleh berdepan dengan semua ini hari-hari? Kenapa kau tanya macam itu? Kau rasa pelik ke? Bagi aku, biasa saja normal saja itu. Soal hati ini, kita akan menerima apa saja walaupun ia menyakitkan. Kau tahu tak? Bagi Rania dan Zafril itu mungkin tak ada apa-apa sebab dia orang itu saling menceritai. Tapi kau dengan Dini itu macam mana? Kau orang tak sakit hati ke tengok orang yang kau orang cinta bersama dengan orang lain? Tapi aku dengan Dini manusia biasa, Ifan. Punya hati dan perasaan macam kau. Macam orang lain juga. Cuma apa yang aku nampak, Dini itu masih memburu Zafril walaupun dia dah berkahwin dengan Rizwan. Dan aku yakin, Dini menyebabkan dendam tak ada Rania. Habis itu, kau macam mana? Aku. Aku macam akulah. Aku akan terus, terus dan terus mencintai Rania sedikit pun tak menampu dah cinta aku kepada Rania. Amirah masuk hospital lagi. Dan kali ini keadaan dia makin kritikal. Habis itu, Zara tinggal dengan siapa? Ada pengasuh jaga dia. Temankan dia. Dia dah biasa macam itu. Papa, Zara itu kecil lagi. Papa percayakah tinggalkan dia dengan pengasuh? Papa tak ada pilihan lain, Rania. Zara dah biasa tinggal dengan pengasuh. Papa, kan elok Papa bawa dia tinggal di sini. Bukan mudah, Rania. Atuk kamu itu belum tahu lagi tentang Amirah dan Zara. Kalau Atuk dan Nenek tak tahu, Papa beritahu mereka. Atuk kamu itu tidak pernah setuju dengan poligami. Dan Papa tak nak khianati prinsip Atuk kamu itu. Papa, ini bukannya masanya untuk fikir tentang prinsip Atuk. Tujuan Papa kahwin dengan Amirah dah terbukti. Papa nak melindungi dia. Papa dah dah anak dah, Papa. Papa tak ada kekuatan untuk berdepan dengan Atuk kamu. Atuk kamu lah orang yang paling Papa hormati. Papa nak Rania tolong. Rania boleh tolong cakap dengan Atuk. Sekurang-kurangnya kalau Atuk nak marah Papa, Atuk kena marah Rania sekali. Sebab Rania bersebahat dengan Papa. Ini tanggungjawab Papa, Rania. Tangan Papa yang mengincang, biarlah bau Papa yang memikulnya. Rania... Rania. Rania. Rania apa di sini? Kau buat apa di bilik aku? Rania tak tahu. Hei. Kau siapa? Siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Kau siapa? Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sebab saya akan temu janji kita orang dengan doktor Farah. Tak apa. Tapi aku rasa lebih elok kalau kau berurusan dengan doktor sakit puan sebab doktor sakit puan lebih arif tentang kehamilan, kelahiran dan juga penjagaan bayi. Kita orang faham. Tak apalah. Kita orang pergi kerja dulu. Okey. Okey. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Kau jangan membahas. Kau tak ganti apa-apa, kan? Kau dibawa ke sini untuk berbincang dan diberi kaunseling. Ya. Aku tahu kau marah. Kau punci kau tak puas hati. Semuanya kerana semarak cinta kau semakin bakal. Tapi sayang, orang lain yang merasa panas. Aku kesan sungguh dengan nasib kau ini. Tapi tak apa. Aku faham. Sebab itu aku nak tolong kau. Tuhan. Ya. Ya. Engkau nak hapuskan dia. Tapi dia pijak. Jiwa dia kental. Sisa aku hapuskan dia. Walau kau bunuh dia sekalipun, dia tetap akan kalah. Tapi aku tahu bagaimana cara untuk matikan dia. Jangan! Hanya kau memang bercusahkan aku. Aku takkan lepaskan kebahagiaan Safri. Tidak. Awak terkecutlah. Lain kali ketuklah. Awak okey atau tak? Okey. Kenapa? Saya cuba telefon awak banyak kali. Dari tengah hari sampai ke petang awak tak masuk berjabat langsung. Awak pergi mana? Saya balik rumah Mama. Dah lama dah saya tak balik sana. Saya baliklah. Banyak kali saya telefon awak. Awak tak angkat telefon. Kenapa? Yakah? Ya. Banyak kali. Saya risau. Tangan telefon saya dalam telefon. Tadi saya letak dalam bagian tangan. Masa itu ada hubungan dengan klien. Jadi saya tak dengar. Maaf, okey? Maaf. Maaf. Sayang. Tak elok tahu paksa Papa macam itu. Bukan senang nak terus terang Atuk. Mungkin Papa peluang masa. Bukan saya nak paksa. Tapi kalau Papa terus simpan semua ini, hidup letakkan senang. Saya cuma kesian tengok kepada Papa. Mama asyik marah-marah dia saja. Okey. Macam ini. Apa kata awak yang cakap dengan Atuk? Tak boleh. Papa tak kasi saya masuk campur. Dia kata dia yang mulakan semua ini biar dia juga yang selesaikan. Tapi kalau Papa terus terang cakap ke Atuk dengan Nenek. Lepas itu kita bawa Zara datang rumah ini. Bolehkah orang lain terima Zara itu? Itu yang saya risau juga. Mama ini kalau dah benci seseorang, semua keturunan orang itu dia akan benci. Tapi dia buat dalam diam. Tidur di sini. Fan! Fan! Oi, Fan! Apa? Ini apa sebab tidur di sini? Dia pergi tidur di atas. Masalah rumah aku pun tak ada biliklah. Ada tiga bilik di atas tahu. Hei! Kau kena cukup rehat. Kau kena siapkan laporan itu. Nanti Datuk dengan Tan Sri nak tengok kalau tak siap, melepas aku tak tahu. Aku penatlah. Ngantuk. Banyak kerja tahu. Memanglah. Kena banyak kerja. Takkanlah senang-senang orang nak bagi kau bajet macam itu saja. Aduh. Kau nak pergi mana malam buta macam ini dengan pakaian smart ini? Aku nak pergi hospital. Tengok isteri muda Datuk itu semakin tenat. Lepas tu aku nak pergi jumpa dia pula. Aku? Kau nak buat apa dengan isteri muda Datuk itu? Dia itu bukan pesakit kau, kan? Memanglah dia bukan pesakit aku. Tapi aku cuma nak tambahkan harapan aku pada Rania. Itu saja. Dah, pergi tidur di atas. Terima kasih. Terima kasih. Dah bersedia untuk pejuang dapatkan hak kau. Bersedihlah. Masa dah tak lama lagi. Tapi awas. Kau kena buat dengan hati-hati. Tengoklah. Selamat malam. Terima kasih, doktor. Dah sudi datang. Aku sama. Dan saya dah minta maaflah. Soalan ganggu awak malam-malam macam ini. Tidak. Tak apa. Tak apa. Dato' tak perlu terima kasih dan minta maaf kepada saya pun. Dah memang tanggungjawab saya sebagai doktor. Tanggungjawab awak ialah untuk jaga kesihatan keluarga saya. Tapi bila Amirah dah terlantar macam itu, dah bukan tanggungjawab awak lagi. Saya faham, Dato'. Walaupun saya tak kerja di hospital itu lagi, tapi sekurang-kurangnya kebanyakan doktor-doktor yang kerja di situ adalah kawan-kawan saya. Saya kenal mereka itu semua. Dan setidak-tidaknya mereka boleh tengok-tengokkan Puan Amirah itu. Isteri saya dah tak ada harapan lagi, kan? Dato'. Tidak, tidak, tidak. Jangan bagi harapan palsu kepada saya. Saya dah bersedia untuk menerima separang kemungkinan. Dato' kalau ikutkan logik, memang Puan Amirah tak ada harapan lagi. Tapi kami sebagai doktor, kami akan cuba sedaya upaya untuk menyelamatkan Puan Amirah itu. InsyaAllah Puan Amirah akan dapat dipulihkan. Terima kasih, doktor. Sama-sama. Apa? Ini bukan syarat balas bodi ini dah. Syarat gila ini. Sekejap awak balik kepada JP, kita tinggal di rumah, kan? Tapi kenapa susah sangat nak jumpa dengan awak? Saya sibuk uruskan keluarga saya. Lagipun jumpa, ia bukan perkara penting pun. Maafkan saya. Betul? Dini! Tolong jaga sikit perangai awak. Sekarang ini, kita dah keluarga tahu. Awak tak fahamkah? Saya masih sayangkan awak. Sebab awak tunang... Bekas tunang. Sekarang awak dah kahwin dengan Rizwan. Dan Rizwan itu, abang hipah saya. Baiklah. Didi, boleh tak awak tolong terima hakikat yang saya tak pernah cintakan awak dari dulu lagi? Rania itu bukan sebab kita putus sulit. Saya cintakan Rania dan Rania sekarang isteri saya. Biarlah dia isteri awak pun. Kalau awak cinta dengan saya, salahkan awak. Eh! Awak jangan melampau, boleh tak? Tolong jangan melampau. Sekarang ini, kita satu keluarga. Sepatutnya awak jaga maruah keluarga ini. Jangan ikutkan hati. Nanti mati. Biarlah saya mati. Perjuangkan cincang awak dengan saya. Saya akan tetap cintakan awak. Walau apa sekalipun. Suatu hari nanti, awak akan jadi hak saya semula. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Hello? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.